Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti yang diketahui, baru-baru ini fenomena gelombang tinggi telah menerjang beberapa pantai selatan di Pulau Jawa. Tidak hanya menyisakan trauma yang mendalam bagi warga yang mengalaminya, diketahui fenomena gelombang tinggi tersebut juga membuat beberapa bangunan yang berada di pesisir pantai menjadi porak-poranda. Hingga kini fenomena gelombang tinggi masih terjadi, misalnya di wilayah pesisir pantai Citepus. Gelombang tinggi di perairan pantai Citepus Istiqomah, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, menghancurkan fasilitas jogging trek yang ada di samping Menara Pos Penjagaan Balawista, yang sebelumnya juga ambruk. Bersamaan dengan hancurnya jogging trek pada ahad 22 Agustus 2021, balai-balai warung milik warga pun ikut tergerus. Dalam pantauan pada selasa 24 Agustus, kondisi jogging trek yang hancur masih dibiarkan. Sebelumnya pada Jumat 13 Agustus 2021, Menara Pos Penjagaan di lokasi itu juga ambruk. Diketahui hancurnya jogging trek tersebut diawali hancurnya tembok penahan ombak, yang kemudian berujung pada tergerusnya fondasi jogging trek dan balai-balai warung warga. Beberapa pohon yang ada di pinggir pantai pun tumbang. Kejadian tersebut terjadi dalam waktu sepekan ke belakang. Tidak hanya menerjang pantai Citepus, diketahui gelombang tinggi juga menerjang salah satu pesisir pantai di Cilacap. Dilansir dari beberapa sumber, gelombang tinggi menerjang laut pantai selatan Cilacap, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir. Gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan abrasi di pantai Kemiren sejauh 5 sampai 10 meter, hingga merobohkan sejumlah pohon cemara di sepanjang pantai. Bahkan gelombang tinggi juga merusak tanggul dan mengancam tambak budidaya udang milik nelayan sempat. Selain tanggul alami, tanggul beton yang dibangun di sejumlah titik juga hancur, diterjang ganasnya gelombang tinggi. Jika terus dibiarkan, abrasi akibat terjangan gelombang tinggi akan semakin parah dan mengancam hutan cemara yang masih tersisa, serta tambak budidaya udang milik nelayan. Hingga kini BMKG masih memberikan informasi bahwa gelombang tinggi dan angin kencang akibat peralihan musim ini masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Para warga yang beraktifitas di pesisir pantai diharapkan untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang hendak pergi melaut untuk mencari ikan. Nah sob, itu tadi tentang fenomena gelombang tinggi yang menerjang pesisir selatan Pulau Jawa. Bagaimana kalau menurut kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton!